Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian A'a A'a dan Siapa Pak Pilot namanya A'u'zan Dan kiri Mas Teguh Dalam perjalanan menuju kota Sizoka Ini kira-kira 133 km lagi Biasanya bisa naik Sinkansen Tapi kali ini Mencoba naik kendaraan Supaya bisa melihat seperti apa Ini di Jepang ini Sepanjang jalan Jalannya itu selalu pakai pagar begini nih Masya Allah Kiri kanan Ini tol bukan? Bukan ya Jalan bypass Memang tidak besar-besar Tapi standarnya pakai pagar Banyak pohon bambu Seperti ini Mungkin teman-teman bisa lihat Jadi bambu ini memang di Jepang Sesuatu yang Menjadi tanaman Nah ini Suasananya dari tol Eh dari pinggir jalan Memang banyak industri ya Kalau tadi di perkampungan Sawah banyak Dan sawahnya juga Sepertinya Berapa kali disini panennya ya Karena situasinya tidak mudah Nah seperti itu Persawahannya Mobilnya kebanyakan Kalau untuk keluarga tuh Mungil-mungil disini Kecuali di kota Yang kelihatan Ini berdaerah kampung Kita tuh ya Iya Kampung Kita lihat Nah Alamnya seperti ini Ini kota kabupaten apa? Ini Jadi Apakah profesi Nago ya Kotanya Kota Nisio Kotanya Nisio Tadi kita di Nisio Kalau sekarang Udah beda lagi Udah beda lagi Disini tol Bayar tidak? Kalau jalan ini Sekarang nih Oh Kalau sekarang Gratis Ya Nanti kalau tol Seperti itu Kurang lebih Gunung-gunungnya Nah kita lihat Lagi tuh Pesawahan Dan disini Rumahnya Mungil-mungil Ya Tidak banyak Gaya Low profile High profit Kalau kita Agak banyak Gaya Low High Profile Low profit Nah ini Kalau di tol Tapi kalau sudah di kampung Mobilnya kecil-kecil Semua ya Alhamdulillah Jadi sudah Berapa lama ini Pajannya Kayak orang BSD Ini saya lihat Bapaknya ya Orang BSD tinggal di Kenapa milih Kerja disini Karena Sudah nyaman Di Jepang Sudah 10 tahun Ya Alhamdulillah Dan apa Memang nyaman sih Di Jepang tinggalnya Apa yang bikin nyaman Padahal kan Susah Masjid Tidak ada azan Kedengaran Memang sih Itu yang Itu yang sedihnya Tapi kalau disini Tinggal disini Nyaman buat Tinggal Nyaman buat Kerja Untuk ini aja Apa kehidupan Sehari-sehari Itu sudah Nyaman Dan disini Aman sih ya Sangat aman Jalan juga Mulu Jalan semuanya Mulu Saat belum Lihat yang Bocek Kemudian Juga bersih Rapi Teratur Pada sopan Yang menyedihkannya Cuma masjid Susah Makanan halal Perlu perjuangan Tapi alhamdulillah Di daerah Sesoka Udah ada Tiga Empat Empat Restoran Restoran halal Sekarang menjamur disini Sesudah olimpiade Kemarin Mau Memperbanyak Makanan halal Sahabat-sahabat sekalian Ini bakal masuk Keterowongan Belum tentu Akan ada sinyal Tidak ada Tidak sinyal disini Harusnya sih ada Tapi ini Kayaknya Sedikit Ini Dua Diga Bar 400 Setengah Kilometer Ya Sudah menikah Belum Belum Katanya ini Jamaat Siapa yang Minat Ada pemuda Indonesia Bapaknya Kenalan AA Di BSD Dulu Sekolah disini Apa Sekolah disini Saya S1 S1 Disini Di Shizoka Oh Di Shizoka Oh Di provinsi Ini juga Ya Shizoka Juga Kambil Jurusan Apa S1 Disini Hubungan Internasional Hubungan Internasional Bahaget Jepang Disini Ya Full Jepang Full Jepang InsyaAllah Sekarang Kita ke Gamaguri Kota Gamaguri Sebetulnya kita dekat dengan Fuji nanti tuh ya Sebetulnya dekat Oh itu laut ya Ya bener Masya Allah Alhamdulillah Demikian dulu sahabatku sekalian perjalanan ini Insya Allah bagi teman-teman Hari ini adua jadwal Enak ini gak ngundang gak apa didatengin ya Semuanya udah takdir insya Allah Apa yang takdirkan Allah akan terjadi Maka terjadilah walaupun belum terpikir oleh kita Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Tidak akan pernah terjadi Maka tenang ajalah hidup ini ya Tidak usah ribet Tinggal luruskan niat Sempurnakan ikhtiar Perbanyak doa dan tawakal Terima kasih sahabatku sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh